selamat menikmati 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 kebersamaan selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati menikmati kita menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang ketiga dan yang ketiga menikmati secara Antara Islam dan Pancasila Tidak ada lagi pertentangan Pertentangan politik Antara Islam dan Pancasila Hal ini terjadi setelah Moderatisme menjadi mainstream Dalam gerakan atau strategi Perjuangan umat Islam di Indonesia Islam makin ketengah Dan kawin lancar, kawin ikhlas Dengan Pancasila Meskipun pada dasarnya Pada mulanya Ada undang-undang Yang diturunkan dari atas Inilah titik yang sangat penting Yang kemudian menciptakan stabilitas politik Dalam durasi yang panjang Tunjuk kebaikan Dan memproduksi Kemaslahatan umum Maslahat untuk bersama Untuk sebanyak mungkin Rakyat Indonesia Segenap sumber daya Dan kecakapan masing-masing Yang terbaik Justru karena itu Maka Perbedaan tentang Metode Beramal Apalagi pemilu Apalagi pilpres Pasti dinamikanya tinggi Tetapi Hemat saya Dinamika yang muncul sejauh ini Masih dinamika yang wajar Yang patut Khusus terkait dengan pilpres misalnya Ya dinamikanya Terkait dengan proses Pembentukan koalisi Karena kan Kebanyakan partai Adalah Partai-partai Yang harus berkoalisi Untuk bisa memberangkatkan Pasangan calon presiden Dan wakil presiden Hanya ada satu partai Yang bisa memberangkatkan Calonnya sendiri Itu pun pasti Mempunyai keperluan Untuk membangun koalisi Dan sekarang ini Tahapan yang wajar Untuk sampai pada Untuk terbentuknya Koalisi yang utuh Yang melahirkan Pasangan calon Toh Nanti Dari jadwal kan Pendaftaran calon itu Masih pada bulan Oktober Yang akan datang Saya masih dalam proses Belum lulus Jadi itu Sebaiknya tidak Saya mentari sekarang Nanti setelah Tanggal 9 Juli Setelah tanggal 9 Juli Kira-kira Pak Mas ini Apa yang akan menjadi Ketua-ketua Pergerakannya gimana Setelah tanggal 9 Juli Setelah tanggal 9 Juli Setelah tanggal 9 Juli Pasti tanggal 10 Juli Dan Insya Allah nanti Itu tadi Saya akan Dalam posisi yang Merdeka penuh Termasuk ketika mengambil Pilihan-pilihan Langkah-langkah Politik Sekarang sedang Melakukan Pencermatan Dan pengkajian Dengan seksama Apa-apa yang Akan Menjadi pilihan Langkah-langkah saya Atau pilihan Politik saya Termasuk nanti Saya akan Harus berdiskusi Dengan Teman-teman Jari Saya berdiskusi Dengan Pak Pak Teman diskusi saya Tapi hasil diskusinya Masih rahasia Nanti ya 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 Terima kasih.